Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya semakin berlimpah ruah ya Amin Teman-teman Hmm, teman-teman budidaya ikan lilinya lambat panen Jangan-jangan terlalu sedikit ngasih makannya Bisa jadi iya Terus, apa teman-teman enggak merasa kelamaan gitu panennya? Atau teman-teman tetap sabar? Atau teman-teman mau irit listrik? Irit air maksudnya? Oke teman-teman, sebelumnya aku terima kasih banyak Karena teman-teman semua sudah subscribe Semoga Gusti Allah mengganti subscribe kalian dengan berlipat-lipat ganda Amin Teman-teman, jadi ada sebuah ceritan ya Jadi itu rekor menurut aku Ternyata teman-teman Budidaya ikan lilinya di segmen pembesaran Itu tuh tidak sulit teman-teman Yang penting kita memiliki Tiga faktor Pakan sudah di stok Terus listrik siap Sama sumur siap Lalu cara peliharannya seperti apa sih? Jadi untuk pakan 5 kg Kita basahin dengan air 1 liter Oke Terus kolam diisi air Los pokoknya ya Penuh Bibit lele masukin Plek Langsung kasih pakan Plek Dengan Apa namanya Sarat pakan harus Yang min 33 ya teman-teman ya Proteinnya ya Minimal 33% ya teman-teman ya Tidak yang rendah Dan itu Kasih pakan sampai 6 kali teman-teman Pokoknya sebentar-sebentar Itu dikasih makan pokoknya Ya Los pokoknya Pakannya itu tidak Tidak ter Apa ya Tidak terkira Jadi terus menerus ya teman-teman ya Begitu udah mulai kenyang Berhenti Selang 4 jam Kasih lagi Ketika teman-teman ingin Ngasih pakan ikan lele Selang 2 jam aja Kasih pakan lagi Tapi efeknya adalah Air Yang ada di kolam Lele nya teman-teman Benar-benar berbawa busuk Karena pakannya itu Ya Semakin banyak Maka kotoran ikan juga akan Semakin banyak Maka solusinya adalah Karena setiap solusi menimbulkan masalah Maka masalah yang muncul Pasti ada solusinya juga Solusinya adalah Waktu itu Kocor air Jadi air dimasukin ke kolam Sebanyak-banyaknya Tetapi tidak seboros-borosnya Maksudnya juga diukur Kalau air satu dim saja Udah tidak membuat Kolam berbawa busuk Berarti ya konstan Seperti itu Tapi non-stop ya 24 jam itu non-stop seperti itu Mocor terus Nah Kalau misalnya malam Itu lebih dibesarkan lagi Teman-teman Ininya ya Depit airnya Lebih dibesarkan Karena Tidak ada cahaya matahari Jadi cahaya matahari itu Juga membantu Kesuksesan Budaya ikan lele Teman-teman Listrik bengkak Iya dong Tapi kan Tidak lama Tidak sampai 3 bulan Kita pengoperasiannya Jadi cepat panenya Nah waktu itu Air kolam ikan lele Dibuang di kebun Blimbing Jadi lebih Lebih untung lagi Teman-teman Blimbingnya Jadi panennya itu Luar biasa Itu Ya Listriknya naik Tapi cepat panen Ngapain Kalau misalkan gini Panennya itu Untungnya 1 juta Teman-teman pilih deh Pilih Untung 1 juta Dalam 45 hari Atau dalam 3 bulan Teman-teman Misalkan sama-sama Untungnya 1 juta Begitu Oke Gitu aja teman-teman Terima kasih Salam sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.